Halo Halo balik lagi bersama Cikipau dan yes kali ini kita bakal ngasih game nft yang bakal rilis di tanggal 3 Agustus 2023 besok ya jadi ini game namanya game Nexus yang dikeluarkan oleh platform playa bull games ya atau play a bull games ya cuma kalau kita orang Indonesia pasti nyebutnya playa bull ya dan untuk websitenya itu aku bakal tuliskan di kolom deskripsi untuk genre-nya sendiri ini game genre-nya adalah game FPS tapi dengan konsep MOBA mungkin teman-teman pemain FPS yang dengan konsep MOBA ini udah pernah dirilis ya sebelumnya tapi ya ini dimunculkan kembali dan ya untuk game Nexus sendiri itu dibuat menggunakan andril engine 5 ya Jadi ini udah pasti pengguna PC PC only jadi enggak ada game mobile enggak ada dia enggak akan ngeluarin versi mobilnya enggak jadi memang khusus untuk PC only ya dan disini dia bilang bahwa eh unit karakter dan playstyle jadi disini kalian bisa membuat sebuah karakter dimana karakternya itu mempunyai style yang berbeda-beda antara player ya jadi tergantung dari kalian kustomisasinya seperti apa kemudian di sini eh equipability nya jadi equipability ini disesuaikan dengan weapon yang kalian pilih ya seperti itu dan disis turnamen game lebih turnamen game with love to zero pay to win ya Nah karena ini game game nya game blockchain dan ada nfp nya ya pasti jadi ya game nfp ya kita bilang aja game nfp tapi dia juga punya token dan untuk eh pokoknya sendiri mereka menggunakan token dari play play bull ya jadi tokennya dia govern langsung dapat governance token jadi enggak ada utility tokennya enggak ada ya jadi memang kalau misalnya kalian ikut tanding atau kompetitif game atau yang ikut turnamen itu langsung dapat token play bull nya ya jadi berbeda mungkin kalau kita tahu beberapa game pasti mereka utility token ya dimana itu memang token game di kemudian token game itu mesti di convert eh di convert ke governance tokennya token induknya seperti itu Nah kalau ini enggak ini dia langsung ke token induknya yaitu token bull token ya seperti itu nah disini juga untuk marketnya mereka udah ada ya jadi untuk fitur market nf3 dan lain-lain mereka udah ada ya jadi untuk yang versi nexus ya game nexus itu dia memang belum muncul karena baru dirilis nanti di tanggal 3 Agustus infonya bakal dirilis untuk yang yang kayak skin-skin dan lain-lain ya untuk weapon dan lain-lain itu bakal dirilis di saat gamenya launching ya dan ya yang penting disini kuncinya adalah mereka membuat statement bahwa gamenya ini zero pay to win ya jadi ya tidak ada nf3 apapun yang mungkin yang kita tahu bakal imba karena ini game game kompetitif ya kalau misalnya game kompetitif eh nantinya kayak weapon weapon nft-nya dijual terlalu ma terlalu imba gitu ya misalnya walaupun mahal ada yang beli gitu ya dan terlalu imba itu bakal jadi resiko dah jadi dia mereka bilang disini ya zero pay to win elements ya jadi mungkin nf3 nya juga eh tidak bisa berefek banyak kepada pemainnya jadi balik tetap ke skill kalian bermain game FPS ya dan untuk gameplaynya kita langsung aja ini untuk gameplaynya kita kasih lihat karena memang ini soundnya kumatiinnya karena takut copyright jadi kita dengerin dari musik lain Nah kita bisa lihat disini gameplaynya sama ya kurang lebih sama kayak MOBA jadi konsepnya lima lawan lima dan di bagian sisi kanan kita bisa lihat dia punya map ya tuh mapnya jadi ini antara dimana tower kalian dimana tower musuh ya nah ini juga ada krip-kripnya ya cuman krip-kripnya disini dia robot bukan monster-monster yang kita tahu seperti game MOBA padu umumnya karena ya ini temanya Skyvi ya tema tema gamenya Skyvi jadi ya pasti yang kayak robot-krip-kripnya ya jadi kalau kalau kulihat kalau untuk masalah terobos ya ini jatuhnya bisa nge-backdoor yang nge-backdoor disini maksudnya kita bisa nge-bypass script tapi kayaknya nggak nggak tahu ya mungkin harapannya kedepannya tower nggak akan bisa dihancurin kalau misalnya krip belum sampai ya takutnya gini kalau misalnya krip belum sampai toto tower kita bisa hancurin sendiri itu bakal 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 resiko ya jatuhnya kalau dibilang di game game-game mobile itu bisa backdoor ya istilahnya nah kita bisa lihat ini dia punya kolom ability jadi kayaknya untuk masing-masing di sini ada 33 ability ya untuk masing-masing karakter ada tiga ability dan kita bisa lihat di bagian sisi kanan itu juga ada weaponnya weaponnya dia Hai dan kita coba percepat sedikit untuk konsep modena jadi untuk Queennya dia musti capture fontennya ya fontennya untuk fontennya musti di capture musti dihancurin baru kalian jadi pemenang ya seperti itu dan kita bakal lihat untuk modelan senjata modelan senjata yang ada di dalam game Nexus ya karena memang infonya sini kulihat di websitenya sendiri memang sedikit terbatas ya jadi sedikit terbatas informasinya web papernya juga disini aku tidak menemukan web papernya jadi mereka sistemnya kalau kulihat kayak satu game tapi mereka punya konsep beberapa mini game ya ibaratnya seperti itu jadi kayak satu desain karakter tapi tapi mereka bakal implementasi kelima berapa ini 123455 game yang ada ya seperti itu jadi bestnya itu tetap satu gitu ya tapi mereka eh buat beberapa game jadi misalnya satu karakter yaitu bakal ada di war of steel juga ada di ordinum juga ada di starving juga ada didok software juga ya Hai jadi memang infonya di sini terbatas banget dan untuk web papernya sendiri yaitu tadi yang kubilang bahwa ah web papernya terbatas dan ini adalah web papernya dari play play abulnya ya jadi dia bukan web papernya dari eh bukan web papernya dari gamenya sendiri ya jadi mereka web papernya bukan dari game masing-masing ya jadi ini hanya web papernya dari playbunnya kemudian untuk mengenai masalah token tadi dia udah bilang aku juga udah nanya ke discord bahwa untuk nexus sendiri mana kita cari untuk nexus sendiri eh itu dia bilang bahwa setiap bermain ya karena kompetitif game sifatnya e-sport player bisa mendapatkan token bisa saat bertanding ya di sini aku ada nanya kalau kita lihat discord karena itu yang mesti diketahui oleh para pemainnya nah tokenami for nexus player may earn eh tribul koin ya kita bilang aja bull koin competing in tournament and order event ya the game is meant to be competitive so there will be potensial to play wager watch setel in bull koin ya the game kosmetik will be customize and the option will be sold as NFC setel with bull koin or on or marketplace on or blockchain ya jadi kalau misalnya ini enggak kelihatan teman-teman ini dia moderatornya yang moderatornya yang ini ya moderatornya moderatornya yang jawab karena memang kalau kita cari di websitenya itu enggak ada spesifikasi mengenai tokenomik mengenai game nexus ya itu enggak ada nah jadi ya ini jawaban dari moderator nexusnya seperti itu jadi untuk token itu bisa didapati di dalam game ya dari turnamen atau order event ya jadi kalau udah game-game modelan export ya export kayak begini udah pasti ya temen-temen kalau mau main ya mesti punya skill ya karena targetnya mesti menang ya kalau enggak menang ya dapat angin kalau menang kalian dapat koin ya seperti tuh naik cuman di sini ya kelebihannya eh dia dia bukan utility token tapi langsung governance token yang didapatkan oleh player ya itu yang uniknya nah kemudian untuk harga tokennya sendiri berapa sih kalau misalnya kalian kira-kira mau main ya kira-kira mau main harga tokennya berapa ya untuk harga tokennya kita cek dulu eh bit Hai untuk harga tokennya sendiri kita cek kita bakal ngecek harga tokennya jadi untuk harus satu token itu kalau nggak salah tadi di harga 0,0013 usd ya jadi untuk harga tokennya 0,0013 usd untuk saat ini ya dan ya ini nanti mungkin bakal menyesuaikan perkembangan dari gamenya apakah gamenya bakal populer atau tidak karena kalau gamenya populer kosmetiknya banyak yang beli pasti eh ya ini bakal naik ya jadi penjualan kosmetik dan NFC pun juga dia menggunakan koin bulunya ya koin bulunya jadi bukan utility token jadi kalian main dapat koin bul beli NFC juga pakai koin bulnya ya seperti itu dan yang menarik disini adalah not ya not ini lebih ke arah kalau kubilang lebih ke arah ke staking ya para ke staking jadi eh harganya ini kalian bisa lihat untuk satu not Hai itu sekitar 4400 dollar dimana setiap setengah jam sekali kalian bisa claim reward ya jadi kalian bisa dapetin koin per not per day itu dapat 1500 ya jadi kalau misalnya kalian mau hitung hitungan 1500 1500 ya kalian kalikan aja dengan 0,01 jadi untuk notnya sendiri kalau 0,001 berarti dikalikan 1500 berarti dapat sekitar 1,5 dollar ya tapi yaitu tadi balik lagi kalau misalnya harganya harga koin bulunya naik tajam ya naik tajam maka ini bakal berkali-kali lipat ya seperti itu karena ini memang masih harganya masih low banget dan kita lihat sendiri untuk grafiknya ya untuk grafiknya grafiknya sendiri untuk koin bulunya sendiri dari awal dia muncul ya dimasuk di bitmap di tanggal 14 bulan 7 ya di bulan Juli itu mengalami peningkatan ya kalian bisa lihat dia mengalami peningkatan Hai jadi ya masih ada harapan bahwa kalau misalnya pun kalian mau name main note asya ada harapan bahwa ya ini bakal naik ya tapi tetap kalian musti pelajari sendiri ya karena untuk satu not sendiri ini terbilang cukup-cukup mahal ya mungkin udah not not sisa karena kita tahu disini not yang udah sold itu ada 4000 eh kurang lebih 4400 ya berarti 4400 not dan ini sisa 17 not ya mungkin harga not not yang atas enggak semahal ini ya jadi mungkin semakin dikit notnya semakin mahal ya seperti itu Hai atau enggak kalian bisa kalikan aja kalau misalnya kalian ragu kalian kalikan aja yang kayak 3 juta bul ya jadi harganya 3 juta bul 3 juta bul ini kalian kalikan aja misalnya mau tahu harganya misalnya mau beli 3 juta bul kalikan ah 0,0013 ya berarti di sekitar di 3900 ya 3900 ya kurang lebih ya di sama aja ya berarti sekitar 4.000 dollar untuk satu notnya ya seperti itu dan ya kalaupun kalian enggak mau beli not ya enggak enggak masalah karena itu enggak ada ngefek karena itu yang hanya sejenis takingnya aja jadi kalau misalnya kalian memang mempunyai memang mau main ya kalian cukup tunggu aja di tanggal 3 Agustus dan kalian bisa mainin namanya game Nexus ya ini MOBA FPS ya Hai dan ya itu aja infonya kali ini mengenai game FPS MOBA FPS dari Playbull games yaitu Nexus yaitu Nexus dan semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikut ya hai hai hai